Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali tentunya dengan saya Degri Purnama Channel Pada video kali ini saya ingin mereview sebuah perangkat radio POC Modelnya mini rig Seperti apa perangkat radio yang dimaksud Ikuti terus video saya ini Namun tak bosan-bosan selalu saya ingatkan Untuk subscribe bagi anda yang belum subscribe Dan di like videonya Serta share agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Degri Purnama Channel Baiklah kita mulai ya reviewnya ya Jadi ini kotak dari paket pembeliannya Tulisannya sih 4G LTE Network Digital Jadi gak ada judulnya ya Gak ada mereknya Tapi di stikernya ada nih ya Dari Talkom Talkom POC 2W Radio Kalau POC itu basisnya sebenarnya kan aplikasi Android Jadi Android yang dibuat serupa HT ya Jadi untuk mengakombondir aplikasi-aplikasi komunikasi digital Yang kita install di Android Tapi serasa kita menggunakan HT atau alat komunikasi analog Jadi ini dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan Kabel power Bentuknya seperti ini Ini ke lighter Di kendaraan kita Ini portnya Port powernya 12V Model female Kalau kita lihat disini Tukup panjang Terus kita akan mendapatkan Satu lembar kertas Manual Ya Kalau dibuka ini gak begitu Informatif ya Sekilas-sekilas aja Dalam bahasa Inggris Ada warranty cardnya Tapi gak tau nih Mekanismenya seperti apa ya Jadi gak ada spesifikasi juga tidak dijelaskan disini Mengenai radio ini Terus Dapat velcro ya Ini seperti ini nih Yang bisa kita tempelkan di bracket dari radio Ini berpasangan ya Velcro-nya Nah seperti ini Terus ada baut-baut Ya Baut kecil dua Ini kayaknya untuk Menguatkan dari bracketnya Terus bracketnya itu sendiri Ini yang sudah saya pasang ya Ke radio-nya Modelnya seperti ini Ini juga sudah ada bautnya Antene Ya Yang bisa kita tekuk Kayak antene router wireless Dan radionya sendiri Ini penampakannya Cukup Mungil Ya Nanti kita coba ukur ya dimensinya Karena gak ada Di dalam Manual booknya ya Untuk spesifikasi dari Rangkat radio ini Dilengkapi juga ekstramik Ya Jadi kalau kita bandingkan Dengan POC-HT Ini ya POC-HT Ini saya nih PT-Sping Itu Lebih besaran HT gitu Beratnya juga ya Karena memang ada baterainya Kalau ini kan enggak ya Kita menggunakan External power Ya Jadi gak bisa Kita Beri baterai Karena memang tidak ada tempatnya Yang ngakalinnya Paling kita Menggunakan Powerbank Ya Yang ada step up 12 voltnya ya Karena Powerbank itu kan Cuma 5 volt Ya Kalau mau kita akali Menggunai baterai Nah Di bagian Depannya seperti ini Ini tombol volume Merangkap juga Tombol power Ya Ini Menggunakan Kita buka RJ45 Kalau gak salah ya Itu Jadi kalau rusak-rusak Gampang ya Kita krimping sendiri ya Untuk Mengganti kabelnya Terus Bagian kanan Disini ada USB USB ini Tidak kita Bisa gunakan Sebagai power ya Tapi Buat mengelola Aplikasi Yang bisa kita hubungkan Dengan PC Jadi layarnya Terlalu kecil Jadi mudahnya kita Bisa menggunakan Visor nanti ya Untuk mengakses Aplikasi yang ada Di perangkat ini Ya Terus Bagian kirinya Tidak ada apa-apa Bagian kanannya Tidak ada apa-apa Bagian bawahnya Nah ini ada nih ya Ini tertutup Oleh Bracketnya Ini ada Untuk memasukkan SIM card Ya ada dua nih Ya bisa kita masukkan ya SIM cardnya Di bagian bawah Dari perangkat radio ini Nah bagian belakangnya ya Cukup banyak Fiturnya nih Ini ada Buat menyematkan Antene GPS Meskipun Dalam keterangan manualnya Ini opsional Ya Terus disini ada Buat Port DC powernya Ya Terus Ini baut Ini speaker Ya Dan ini Port antene Ya Ini bisa kita lepas Nah Nah selain bisa menggunakan SIM card Si radio ini juga Bisa Kita hubungkan Ke wireless Ya layaknya HTP OC juga Jadi cukup praktis ya Bagi Anda yang mungkin Enggan menggunakan SIM card Ya SIM card Kartu telepon Gitu ya Bisa Bisa Menggunakan Wireless Berikutnya Kita coba akan Menghidupkannya Saya sudah Menghubungkan dengan Power supply Ya Di bagian bawah Dari perangkat radio ini Terus Kita akan Coba Hidupkan Tekan Tekan beberapa saat Sampai keluar tulisan Zello Ya Seperti ini Kita tunggu beberapa saat Sampai nanti bunyinya juga Kas ya Nah Ya Sama seperti Perangkat HT Ini tampilannya Jadi dalam penjualannya itu Ada tiga tipe Ya Ada yang khusus Dengan aplikasi Global POC Ya Terus Ada yang Hanya dengan Zello Atau Multi aplikasi Saya Membeli yang Multi aplikasi Di dalamnya ada Zello Ada Global POC Ya Ada TeamSpeak Di sini Ada WallKit Free Ya Terus ini ada 6 La Ya Kalau tidak salah Yang kecil bawah Nanti kita lihat ya Proyeksi kalau saya salah Dan yang penting Ada Google Play Store Sehingga kita dengan mudahnya Bisa Menginstall Aplikasi lainnya Berbasiskan Android Ya Jadi seperti ini Ini tombol untuk Turun Atas bawah Ya Kelihatan ya Kita bisa Turunkan ke atas ke bawah Gesernya Sebenarnya bisa pakai yang ini ya Gambar Gambar orang satu Kiri kanannya ya Bisa menggunakan ini Nah Nah Ini Untuk Untuk mengaktifkan Wireless Ya Kita hidupkan Wifi dinyalakan Tapi kalau settingnya Tetap kita menggunakan Ini ya Konfigurasi Di bagian bawah Kita klik saja Konfigurasi Nah seperti ini ya Network WLAN Ya Wireless LAN Ya Kita klik Nah ini Kita tinggal milih Mana yang akan kita Konekkan Kita kembali Tiga Back Ya Kalau network itu untuk Jaringannya ya Oh ini dual SIM Networknya Buat ke Kartu SIMnya ya Ini ada data roaming Dan lain-lain Jadi ada Bisa menggunakan Dual SIM card Di sini Ini ada bluetooth Kalau kita ingin Menghubungkan Dengan Semacam PTT bluetooth Ya Kayak Enrico Nah ini support Sekali ya Terus Pilihan konfigurasi Lainnya Kayak display Apps Location Ya ini Coba kita Lihat location Di sini Tidak hidup Ya Coba kita Coba hidupkan Mode High Accuracy Berarti Kalau hidup Seharusnya Sudah ada GPS nya ya Cuma di sini Tidak ada Antinode nya ya Jadi Lebih baik Kita matikan Saja Ya Meskipun Tidak pengaruh Dengan batai Kita menggunakan External power Ya Bahasa Kervitasi bahasa Tanggal Dan waktu Ya About radio nya Kita lihat Spesifikasinya Tidak kelihatan ya Jelas di Monitor ya Jadi kita Bisa nanti Melihatnya Menggunakan Komputer sih Sebenarnya ya Untuk memudahkan Kita mengoperasikan Radio ini Karena tombol yang kecil Dan tidak ada keypad Ya Dalam melakukan Konfigurasinya Ya di sini About itu ada Status Model number Ya Processor info Ini menggunakan radio Android Version 5 1 3 Ya 5.15 Bukti Titik 3 Terminal nya Ya tulisannya cukup kecil Ya karena Layarnya Kecil Ya Kita Sulit Untuk Baca Ini menu setting Yang lainnya Ini ada menu Untuk Aplikasi yang sudah Terinstall Ya Jadi kira-kira Itu saja nih Yang bisa kita Explore Sedang aplikasinya Ini saya Baru bisa Menggunakan Zelo Ya Karena Global POC nya Belum Diregister Ya Jadi nanti Ketika Anda Membeli Perangkat ini Jangan lupa Ke penjualnya Untuk Mengregister Ya Global POC nya Ini Kita Dapat Menggunakan Server Yang Free Ya Karena sudah Membeli perangkat ini Namun perlu diingat Itu harus Mempunyai Group Yang Anggotanya adalah Rekan-rekan kita sendiri Ya Jadi Itu grup Tertutup Ya Exclusive Group Ya Bukan Exclusive Group Ya Jadi tidak bisa Diakses secara global Yang Sudah aktif Adalah Zelo Ya Zelo nya ini Sudah aktif Saya Hubungkan ke Sahabat Nusantara Ya Ini saya klik Saya aktifkan Ini Kalau ada yang bicara Yang langsung berbunyi Ya Tunggu beberapa saat Nah Ya Sudah aktif Ya Kalau kita pencet Ke Sepi Masih sepi Belum terkoneksi Wireless nya Ya Jadi Yang sudah saya install Adalah Aplikasi Zelo Ya Seperti ini Kedapun harga Dari perangkat ini Sekitar Satu jutaan Ya Dengan pilihan Fitur tadi Ya Kalau Harga Antara Yang terinstall Zelo Saja Fitur berbeda Dengan yang terinstall Global POC Ataupun Yang model Sudah terinstall Banyak aplikasi Ya Nah Nah ini masih Off Sahabat Nusantara Ya Karena Nah Sudah hidup ya Tuh Saya aktifkan Begitu Begitu kira-kira Review singkat Dari POC radio Ini yang modelnya Mini rig Mungkin nanti Saya akan Buat video lainnya Bila ada info-info baru Berkenaan dengan radio POC ini Terima kasih Sudah Menonton Video ini Jangan lupa Di like Di share Agar channel ini Semakin berkembang Mohon maaf Bila ada yang kurang berkenan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa